Sementara itu, Pemirsa Polresta Gorontalo Kota berhasil mengamankan ribuan bungkus rokok ilegal dari dua orang pelaku yang merupakan calon penumpang KM Sabuk Nusantara 102 yang akan berangkat di Pelabuhan Pelindo Gorontalo, tujuan Sulawesi Tengah. Berdasarkan laporan Polsek KPG saat melakukan operasi rutin, ditemukannya rokok ilegal tanpa pita cukai. Satres Krimperresta Gorontalo Kota yang menerima laporan tersebut langsung bergerak mengamankan dua orang pelaku beserta barang bukti. Total rokok yang diamankan sebanyak 1.768 bungkus yang terdiri dari 1.150 SR Premium Bolt dan 618 YS Promain. Rokok ilegal ini didapatkan oleh pelaku dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp17.680.000 Dan rokok tersebut akan diperjual belikan di luar Provinsi Gorontalo. Rokok ini rokok ilegal tanpa ada pita cukai. Nah rokok tersebut, rokok-rokok ini dibeli dari seorang yang dia tidak kenal dengan harga murah sekitar Rp17.680.000 Rokok tersebut akan diperjual belikan di luar dari Gorontalo. Jadi tertangkapnya ini rokok pada saat pihak dari KPG melakukan pemeriksaan rutin. Disitulah dapat ini rokok. Total rokok yang kita amankan sekitar 1.000. Untuk sementara waktu, polisi belum melakukan penahanan kepada kedua pelaku karena kasus ini masih terus dalam penyelidikan. Namun pelaku diharuskan wajib lapor 1x24 jam. Pihak Polresta Gorontalo Kota juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan B.A. Cukai Gorontalo untuk permasalahan ini. Dari Kota Gorontalo, Faradila Alim, Ainyus, melaporkan.